kita lanjutin kembali petualangan di dalam hutan untuk berburu atau mencari anak ayam hutan karena sekarang ini adalah musim menetasnya ayam hutan dan tidak menutup kemungkinan juga ada juga yang betelur ya dan untuk mencari anak ayam hutan ini perlu penuh kesabaran kita coba dulu cari darah sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hutan di sini masih lumayan lebat ya ini hutan Kalimantan ini wow disini kita menemukan ini termasuk tanaman langka juga ya atau tumbuhan langka ini sangat bermanfaat sekali ini namanya akar kuning Kalimantan ya ini nah ini bentuk dari daunnya jadi sambil kita menunggu anak ayam hutan kita review dulu ya ini nah ini akar kuning Kalimantan atau juga sering disebutnya bajakah kuning nah ini akarnya ini kita lihat nah warnanya kuning nah ini rasanya sangat pahit ini sangat cocok sekali untuk mengobati penyakit malaria demam tipus yang terutama yang akan diperlukan adalah untuk menyembuhkan penyakit liver penyakit hati ya nah ini dia ini namanya akar kuning jadi daun ini bentuknya ada dua jenis ada yang berbentuk bulat dan ada juga yang bentuk seperti ini kalau orang sini bilang ini yang laki-lakinya yang satu yang bulat itu yang betina ya nah ini dia jadi ini dia dan yang sangat empat sekali yang sangat kuat sekali ampuhnya adalah yang berada di dalam tanah akar jantan tanah nah ini dia ini akar bentan tanah nah ini juga kuning bentan tanah itu itu lebih kuning sama sekali ya sangat kuning sekali dan airnya sangat pahit ini sangat cocok sekali untuk mengobati nyakit liver yang sudah menaun sekarang kita lanjutin kembali untuk berburu atau mencari anak yuktan kita coba di sebelah sana dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sepertinya masih baru itu tadi saya bilang bahwa tidak menutup kemungkinan walaupun sekarang musim menetas tapi ada juga ayam hutan yang baru bertelur ya ini dia, telurnya ada dua disini jadi telur ini jangan kita pegang karena kalau dipegang dia tidak akan menetasnya boleh kita pegang, kita harus gunakan sarung tangan ya nah ini dia kita coba mendekat atau mencari di dekat polon bambu itu biasanya ayam hutan yang senang cari makan di daerah-daerah polon bambu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi kita lihat ada pergerakan gerombolan ayam hutan kita coba mendekat dia berada di dekat-dekat polon sawit tadi coba kita lihat selamat menikmati selamat menikmati udah nggak 15 ribet jika kita lihat tempat 寒ong di tempat kemudian yang dua dua сч ini kita temukan sepertinya ini bukan ini hijab emutan tapi hijab partiton ini besar ini selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih